Tapi nanti ini nggak kita ganti, kita siasati seperti apa caranya Nanti kita buka, baut-bautnya semua, 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Berjumpa kembali bersama Om DJ Borneo Custom Channel Masih seputar dunia otomotif ya Kembali ini Honda CRP Ini ketika mesin dihidupkan Suara gemuruh terasa sekali di dalam Bergetar, getarannya sangat tinggi Setelah kita periksa Ternyata nih engine mountingnya Coba dekatan Niki Om Engine mountingnya ini bermasalah Saudara ya Nah ini sudah boleh dikatakan hampir rusak ya Tapi nanti ini nggak kita ganti, kita siasati seperti apa caranya Nanti kita buka Baut-bautnya semua, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ini ya Kita buka bracketnya Kita lihat apa yang terjadi Setelah itu nanti kita ganjel pada bagian depan ini Jadi mungkin mobil Anda seperti ini di rumah Terasa bergetar atau gemuruh di dalam ketika mesin hidup Jangan disalah-salahkan yang lain-lain dulu Periksa Kita lihat engine mountingnya ya Kebanyakan ini pada mounting sebelah tanan ini yang bermasalah Nanti kita buka, kita lihat, kita ganjel aja Jadi tidak usah kita ganti untuk sementara ya Mudah-mudahan Anda dapat menirukannya juga di rumah atau sama gitu ya Kita siasati seperti ini, kita lihat hasilnya seperti apa Oke, ikuti terus videonya Nah, saudara-saudara aku ya Nah, ini sudah terlepas semua nih bautnya nih Ini sudah terlepas, sudah terlepas, sudah terlepas Bracketnya ya Bracketnya sudah terlepas, kita lihat nih ya Apa yang terjadi Nah, ini kan Ini sudah ada benturan Bracket ini, bracket mounting mesin Sudah ada benturan ke rumahnya engine mounting ini Ke bodi engine mounting ini Jadi tidak ada peredam getar kembali berada riku ya Jadi tidak ada peredam getar lagi Karena ini sudah turun karetnya Jadi mesin langsung berbenturan Sama engine mounting Nanti kita siasatin aja Untuk sementara Karena ini agak inden, barangnya agak susah Ya, dan harganya cukup fantastis ya Saudara-saudara aku Nanti kita siasati seperti apa hasilnya Nah, ini ya Ini bracketnya, ini engine mountingnya Nanti kita siasatin Setelah itu kita coba hidup mesin seperti apa Oke, ikuti terus videonya Setelah kita siasatin nanti Saudara-saudara aku Di bawah baut ini Di sini diganjir ring, dua ring atau tiga ring Tergantung ya Yang penting si bracket ini tidak nyangkut lagi Di mountingnya Oke, coba kita buktikan ya Setelah kita pasang Setelah kita ganti ring di bawah ini Kita siasati seperti apa rasanya Saya start dulu ya Oke Oh, ngeliatin mesin ya 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 Nah Setelah mesin halus langsung Tidak ada getaran Tidak bergetar Di dalam tidak bergetar Kita buktikan kendalangan Nah Nah Setir tidak bergetar lagi saudara ya Di dashboard tidak ada getaran lagi Sudah enak Tidak ada getaran serasa Di kaki, di dashboard Tidak ada getaran kembali Ini kita siasati Cara mengisiasati engine mounting Honda ya Honda CRP Gen 3 ya 2400 Kita coba lagi saudara ya Kita masukkan gigi air Tidak ada getaran Sebelumnya ini bergetar seperti gemuruh Oke Saudara-saudaraku Tercinta dimanapun Anda berada Itulah cara mengisiasati Engine mounting Honda CRP ya Yang Sudah amblas istilahnya Sudah rusak Semoga bermanfaat Ada yang Anda tiba ilmunya Anda petik Kita sama-sama belajar Oke Selamat datang peserta Saudara-saudara Koyutan Kebaikan Bersama custom Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa